Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John Pitwanane hari Sabtu 30 Oktober melaksanakan pengobatan gratis di Puskes Mas Klamono melibatkan 8 dokter spesialis, 6 dokter umum, 1 dokter PTT serta perawat dan analisis serta apotekir RSUD John Pitwanane Program Kerjasama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sorong 2017-2022 akan dilaksanakan rutin setiap bulan secara bergantian di masing-masing Puskes Mas di Kabupaten Sorong sebagaimana dilaporkan dalam laporan daerah membangun berikut ini Kegiatan ini memang dilaksanakan dalam rangka kita menerjemahkan visi misi Bupati Tujuan utama adalah kita bagaimana untuk masyarakat di Kabupaten Sorong di 34 distrik yang tidak ada rumah sakit disitu mereka bisa merasakan sentuhan pelayanan dari spesialisti Langkah Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John Pitwanane menjabarkan visi misi Bupati Wakil Bupati 2017-2022 dengan menghadirkan dokter spesialis di daerah terpencil memberi kebahagiaan tersendiri bagi warga di daerah terpencil karena pasti sebagian besar di antara mereka tidak pernah dilayani dokter spesialis Kenyataan ini diakui benar Kepala Distrik Klamono Oktovianus Colin SPD sehingga atas nama warga menyampaikan rasa terima kasih kepada Dinas dan RSUD John Pitwanane mengagendakan pengobatan gratis secara bergantian di seluruh puskesmas di Kabupaten Sorong Aksi sosial yang telah disebarkan puskesmas Klamono ke beberapa distrik tetangga disikapi dengan tidak menyanyiakan kesempatan yang baru untuk pertama kali dilaksanakan mengikuti pengobatan gratis tersebut Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Direktur, Rumah Sakit, Kabupaten Sorong, dan Kepala Dinas Kesehatan walaupun kita bertumpul tempat ini untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita ya, ini sangat luar biasa kegiatan yang cukup besar ini bagi kita di hari ini bagi masyarakat di Klamono namun saya lihat bahwa masih kurang ya masyarakat belum hadir semua tapi mohon izin kepada Pak Kadis ini mereka sementara dalam perjalanan juga Cuma hari akan tempat ini semakin penuh ya untuk itu di hari ini saya sampaikan buat kita semua bahwa ini kegiatan perdana yang semenjak saya tugas disini saya tidak tahu tahun-tahun yang lalu tapi saya disini baru 7 bulan melaksanakan tugas melayani masyarakat disini perlu saya kenalkan bahwa saya pindahan dari Klabot Distrik Klabot dan saya bertugas di Distrik Klabono bulan Maret hingga saat ini dan hal ini hari ini bagi saya merupakan hari atau waktu perdana bagi saya bertugas disini dalam pelayanan kesehatan yang cukup luar biasa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Dr. Roni Kalesaran membenarkan program kerjasama Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong melaksanakan aksi pengobatan gratis mengikut sertakan dokter-dokter spesialis adalah untuk menjabarkan visi-misi bupati-wakil bupati mengembangkan SDM cerdas dan sehat Kegiatan ini memang dilaksanakan dalam rangka kita menerjemahkan visi-misi bupati yang tadi saya sampaikan dan itu memang beberapa bulan yang lalu Pak Direktur kita sudah berinisiatif untuk sudah mencetuskan untuk kegiatan ini Jadi tadi saya sampaikan Rumah Sakit kita yang sudah cukup lengkap baik dari sisi sumber daya manusia dokter spesialis paling lengkap demikian juga dengan peralatan Nah bagaimana supaya masyarakat di kampung, di distrik juga bisa mengalami merasakan pelayanan tersebut dan puji Tuhan ini merupakan ini akan dilakukan sebenarnya secara periodik mungkin setiap bulan ya dok dan kita bersyukur di distrik Lamanuk ini merupakan kegiatan yang pertama kegiatan yang pertama Nanti bulan depan kita akan di distrik yang lain Jadi disini bukan karena di distrik Lamanuk itu banyak orang sakit bukan karena tadi bagaimana supaya kita bisa melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi Saya berterima kasih kepada Pak Direktur ini hampir kita memindahkan rumah sakit ke Lamanuk ini karena kalau lihat tadi itu alat-alat yang dibawa itu banyak sekali dokter-dokter yang datang itu lengkap jadi sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan kegiatan ini rumah sakit yang punya spesialis paling lengkap di Papua Barat Sebelumnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John Kitwanane Dr. Hendrik OT Mansa menyebut tujuan menghadirkan dokter-dokter spesialis dalam program pengobatan cuma-cuma di seluruh puskesmas adalah untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang jika tidak bisa disembuhkan di puskesmas akan menjadi perhatian rumah sakit yang dipimpinnya Tujuan utama adalah kita bagaimana untuk masyarakat di Kabupaten Sorong di 34 listrik yang tidak ada rumah sakit disitu mereka bisa merasakan sentuhan pelayanan dari spesialis ini kemudian yang kedua selain itu teman-teman spesialis ini bisa melakukan deteksi dini misalnya ada kanker-kanker yang belum sempat dilihat itu kendaraan sendiri bisa dideteksi dan dini bisa ditanggung-mengelangi dengan cepat semua datang disini itu suatu bentuk keciptaan kita kepada masyarakat Kelamono khususnya disini kemudian kita sadari bahwa Kabupaten Sorong itu ada 35 listrik posisi rumah sakit itu ada di Aimas 34 listrik yang lain itu tidak merasakan mungkin sentuhan dari teman-teman spesialis mungkin masalah transportasi yang cukup mahal kemudian mungkin halal yang lain yang mungkin kita tidak tahu kalau kita hadir disini intinya kita ingin menekatkan diri kepada masyarakat yang kedua kalau misalnya nanti ada penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa kita tangani disini nanti kemudian kita akan membuat rujukan jadi dari puskesmas langsung ke rumah sakit dan kita perhatikan itu supaya jaringan kesehatan ini bisa jalan dari tingkat bawah puskesmas sampai dengan rumah sakit hari ini saya bersama-sama dengan dokter spesialis saya akan perkenalkan satu-satu biar kalau tidak kenal tidak sayang siapa tahu kalau kenal tahu kemudian nanti pada waktu merobat jangan takut dokter manusia yang punya hati sangat baik makanya mereka akan pasti menerima dengan baik spesialis spesialis ortopedi jadi teman-teman bapak-bapak ibu-ibu kalau punya masalah dengan tulang ini alinya dokter ortopedi satu-satunya di Sorong Raya punya kita dokter pande kemudian yang kedua di tengah itu dokter spesialis mata jadi di kabupaten Sorong ada dokter spesialis mata mudah-mudahan ada yang punya masalah dengan mata bisa sebentar beritahu kemudian kalau memang tidak bisa nanti ditangani rumah sakit yang kedua paling kanan yang masih muda 17 tahun ini dokter Soraya dokter spesialis anak dokter Soraya ini suaminya adalah dokter pangki yang di sini kacamata ya jadi sudah tidak bujangan dokter pangki silahkan ini spesialis anastesi dokter Soraya dengan dokter pangki punya catatan khusus di Kalamono Pak Distrik karena pacarannya di sini dulu dokter Soraya jadi dokter pangki silahkan jadi dokter puskesmas dokter spesialis paling kanan ya kemudian selain itu kita ada bawa juga bersama dengan kita dokter spesialis THT telinga hidung tenggorokan itu dokter selain dokter Tumpal selain dokter Tumpal ada dokter senior kita yang sudah pensiun tetapi kemudian punya hati yang peduli terhadap masyarakat adalah dokter spesialis kunit kelamin dokter Yeni Ritum spesialis kunit kelamin kemudian selain dokter spesialis kelamin dokter Jeni kita juga ada dokter Agus yang rendah hati sampai tidak berkenan duduk di belakang sana dokter tolong berdiri ya itu dokter Agus spesialis syarab itu akan menangani kalau masalah stroke atau kesemutan itu dokter Arigat kemudian kalau kita mau periksa biasanya sekarang orang suka periksa darah duluan nah itu ada dokter spesialis memang yang khusus masalah laboratorium itu di kabupaten Sorong di Sorong Raya di Sorong Raya bahkan di Papua itu Papua Maret dokter Yosepil yang di sebelah belakang ya ini dia ya kata jadi ini sudah saya diterima oke ini masalah 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 di这ी mas� gimana sekolahnya Oh nanti begini Itu sudah lama yang mercah itu Nanti dokter kulit Nanti dokter kulit Terobosan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong Patut menjadi contoh bagi daerah lainnya Mengingat untuk menghadirkan Dokter spesialis di daerah terpencil Tidak mudah Mengingat Mahkamah Agung telah membatalkan Perpres nomor 4 Tahun 2017 Tentang wajib kerja dokter spesialis Menjadi sukarela bertugas Di daerah terpencil Dengan hanya bisa memberi selamat Kepada warga Kabupaten Sorong Yang bisa dilayani dokter-dokter spesialis Kami sudahi laporan daerah membangun Mengingat terobosan ini Hanya bisa dijalankan Dan pikiran menggugah rasa kemanusiaan Para dokter spesialis Untuk berbakti kepada orang kecil Dan terpencil Terima kasih telah menonton!